A.A. Gatot Secara terbuka mengungkapkan beberapa keganjilan dari pengajian serta materi agama yang diajarkan A.A. Gatot kepada para muridnya. Benarkah pengajian A.A. Gatot menyimpang dari pengajian yang digariskan agama Islam alias sesat? Apa kata MUI terkait hal itu? Itu yang saya tidak tahu ya, tetapi apabila sebuah pengajian itu mengarah kepada penyimpangan-penyimpangan, ya itu memang satu bukan pengajian Islam. Pengajian Islam itu terbuka, pengajian Islam itu siapa saja boleh ikut. Pengajian Islam itu kitabnya yang dibaca jelas. Oh iya, seorang Islam yang mengajarkan ajaran yang sesat, menyesatkan, ajaran yang menyimpang, tentu dia berdosa. Dan hukumnya ya haram kan, hukumnya haram. Berbuat sirik saja haram dan berdosa, apalagi kita mengajarkan orang untuk menjadi musri. Jadi dosanya malah double. Jadi begini ya, pada dasarnya A.A. Gatot orang baik. Dan memang seorang pendakwa, ya. Dan seorang tabib ya, yang bisa mengobati orang. Pihak MUI sendiri hingga kini belum mengkaji secara khusus pengajian A.A. Gatot apakah tergolong aliran sesat atau tidak. Pasalnya hingga kini belum ada permintaan dari pihak kepolisian atau laporan dari masyarakat ke MUI terkait pengajian tersebut. Secara teknis, MUI memang baru akan melakukan kajian secara khusus terhadap ajaran-ajaran yang diduga menyimpang atau sesat, termasuk ajaran A.A. Gatot, apabila telah masuk laporan dari masyarakat. Setelah adanya laporan dan melakukan kajian, barulah MUI akan mengeluarkan fatwa terkait ajaran-ajaran tersebut, apakah tergolong ajaran sesat atau tidak. Lantas, benarkah MUI kini menunggu laporan dari masyarakat terkait pengajian yang dilakukan A.A. Gatot? Dan seperti apapunlah kondisi terkini A.A. Gatot, benarkah mental A.A. Gatot kini berada dalam titik nadir? Biasanya, MUI itu mendapatkan laporan dari masyarakat, apakah tertulis, apakah vokal secara lisan, datang yang berikan dengan saksi-saksi, dengan bukti-bukti oleh MUI kemudian dibahas oleh Komisi Pengajian. Kemudian oleh Komisi Pengajian, hasilnya itu diserahkan kepada Komisi Fatwa. Komisi Fatwa bersidang, kemudian Komisi Fatwa mengeluarkan fatwa. Bahwa ini sesat, bahwa ini dilarang, bahwa ini bertentangan, dan sebagainya-sebagainya. Itu proses itu harus diadukan. Ya tentu saja, dari kami, dari, katakanlah dari M.B. Sulawesi, mengikmah mengatakan masyarakat untuk, yang sudah punya pengetahuan Islam, supaya tidak membuka pengajian yang mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat menyesatkan. Bagi masyarakat luas, supaya memilih pengajian yang betul-betul diakui oleh masyarakat sebagai pengajian yang tidak menyimpang. Banyak pengajian, dan saya anjurkan, malah kalau masuk ke pengajian, itu tidak satu saja, tidak satu guru. Ya, tapi ikutlah beberapa pengajian, beberapa guru, sehingga kita bisa membandingkan hasil dari pengajian ini. Kalau kita ikut satu pengajian saja, ya kita tidak akan bisa membandingkan. Karena terakhirnya dia sudah down sekali, ya mentalnya jatuh, dan memang akhirnya mengganggu kesehatannya. Gulanya naik, tensinya turun naik. Jadi kita akan support dia untuk mengembalikan korilnya dulu. Dan kita memang minta supaya beliau terbuka kepada penyidik, sehingga semua ke depannya itu bisa selesai, dan AA Gatot kembali lagi seperti AA Gatot, sebelum membuat, ataupun menjadi persoalan. Ya, agak jauh dari UMBG itu, kira-kira rumah dah. Belum dahan, belum dahan masih di... Oke, oke. Kepotit. Itulah detik-detik percobaan perampokan berujung penyandaraan yang menimpa keluarga Asef Sulaiman, salah satu petinggi perusahaan minyak asing yang tinggal di Pondok Indah, Jakarta Selatan kemarin. Tindakan tegas polisi akhirnya berhasil mengakhiri drama panjang dan menjekam yang dialami Asef beserta istri dan anak perempuannya. Dua tersangka pelaku yang berinisial AJ dan S akhirnya dapat dipukul petugas yang merangsak ke rumah korban. Dan sehari pasca peristiwa tersebut, keluarga serta kerabat baik yang tinggal di Jakarta maupun luar daerah langsung berdatangan ke rumah korban untuk memberikan dukungan moral. Menurut sejumlah kerabat, korban Asef Sulaiman sendiri dalam keadaan baik dan berada di rumah. Berbeda dengan istri dan putrinya yang hingga semalam masih harus menjalani perawatan di rumah sakit Polri lantaran masih mengalami trauma. Di dalam ya cukup banyak ini, cukup banyak yang termasuk keluarga semuanya ada? Keluarga ada di sepatnya. Yang saya dengar Bapak sehat-sehat saja. Masih di dalam? Bapak ada di suatu tempat saja. Bapaknya nggak di dalam? Yang saya dengar di suatu tempat saja. Kalau Bapaknya di dalam, nggak di dalam? Bapaknya di dalam tapi nggak? Bapak cuma namanya keluarga. Gimana? Tapi kondisi Bapak di mana? Nggak tahu. Nggak tahu? Terus di dalam ada siapa dong yang ditemuin? Kalau nggak ada Bapak, nggak ada Ibu. Ada rumahnya. Ada semuanya, Pak. Terus jadi Exxon. Kalau Adi Jon itu pengawalnya, Pak? Benar, pengawal pasir. Permisi, Pak. Benar, pengawal pasir, Pak. Pak Budjono. Nggak tahu. Saya sudah bawa uang pensiun lama, saya. Bikir. Kalau informasinya katanya tadi kata Pak Aset apa, Pak? Di dalam, Pak? Cerita apa aja? Aset baik. Aset orang Islam yang baik. Aset cerita apa aja, Pak? Aset orang baik. Cerita apa aja, Pak? Aset orang Muslim yang baik. Apa aja, Pak? Banyak, tapi siapa aja. Itu sama anaknya. Nggak ada, nggak ada lukanya, nggak ada. Cuma ya, sok aja. Oh. Hingga semalam, polisi masih terus mendalami motif dibalik aksi nekat kedua tersangka. Selain memeriksa intensif AJ dan S, penyidik juga telah menggeledah kediaman tersangka AJ di kawasan Tangerang. Polisi menggeledah rumah tersangka yang saat pindah dan melapor kepada pengurus RT setempat, mengaku sebagai karyawan di perusahaan yang sama dengan Aset Sulaiman, guna mencari barang bukti tambahan. Di mata pengurus RT setempat, AJ adalah sosok tetangga yang baik dan mau bersosialisasi. Selama bertetangga, tersangka juga tak pernah menunjukkan tabiat yang negatif. Tak heran jika para tetangga sempat tak yakin jika tersangka AJ bisa melakukan aksi nekat itu. Tersangka juga tak pernah menunjukkan tabiat yang lain. 4 atau 3 orang polisi yang sedang berkoordinasi dengan sekuriti kita. Setelah saya dipanggil, turun dari penyandaraan, saya menyatakan bahwa kasus penyandaraan di politik ini tersebut adalah kebetulan pelakunya dari warga saya begitu, dari warga Rkenal. Nah, bagi mereka itu saya tetap belum begitu percaya ya, karena kan apabila warga saya melakukan itu. Apalagi setelah disebut namanya, bahwa yang bisa menunjukkan, ya, status di kami perang baik-baik lah ya. Ini warga, rata-rata warga kami nggak percaya bahwa dia berbuat hanya untuk merampok gitu ya, mohon maaf. Mungkin ada motif-motif lain gitu ya, yang kami nggak tahu ya, tentunya itu kan tugas polisi lah ya untuk mendalami lagi lebih di dalam. Betul, cukup lama, dan satunya rumah-rumah, bukan rumah kontrak ya, rumah milik tersebut. Bukan rumah kontrak, bukan rumah milik-milik. karakternya baik, dia mau berkumpul dengan kami gitu ya. Satunya nggak ada barban jiwa ya, bagus banget, Alhamdulillah. Menurutnya sih, nggak terjadi, nggak terjadi lagi lah kayak gini. Ya, mungkin, ini, ini kan, orang udah pada neger-neger banget ya, faktornya pasti lah, ekonomi, sepertinya, kaget juga sih, ini lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!